Dewi Nikkei Dewi Nikkei Dewi Nikkei Dewi Nikkei Dewi Nikkei kembali lagi di diarinya Dewi hari ini bareng sama Opa nah kita mau ngapain hari ini kita hari ini mau coba makan kita mau makan apa mas kusus korana keisasi kita mau makan Migure nah ini adalah produknya 7-11 di Jepang jadi kemarin itu ada temen di Facebook yang coba makan ini dan review katanya gak enak banget gak enak katanya dia orang Jepang dan dia gak suka sama rasa ini aku jadi penasaran gimana rasanya jadi pengen kasih coba Opa dan tanya pendapat Opa kayak gimana nah ini kita panasin dulu ya atamete kudasai Ok tidak kita sepensi Tunggu. Nah, setelah ini baru kita coba makan ya. Sambil menunggu mie goreng kita, tadi aku lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Dewi. Aku tinggal di Tokyo, dan di sini, di Jepang, udah tinggal selama 12 tahun. Dan di sini bekerja sebagai video creator, dan aku nikah sama orang Jepang. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Untuk mendukung channel Dewi Nikkei, supaya tidak berhenti tengah jalan. Oke, kita punya mie goreng udah jadi. By the way, ini ayam goreng yang dibikin sama si opah. Oke, udah jadi. Oh, kameranya jatuh. Oke. Atamata. Oh, mari kita bawa buat dicicipi. Sorry, kamarnya berantakan. Dikita yo. Tade yo. Tadak. Nih necessarily bawa. ... Tadak. Yang kekali tidak seperti ini Masa benda di bawah Untuk ini Saya pula untuk sebaik Melihatle Bicara yang sampai Kameranya terima kasih ini adalah sambal sambal ini ini sedang tidak tidak sambal sedang 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 Aku harap aku gak butuh Aku nauak aku nak butuh Aku gak buah Atau ini Bakas Aku gak bak Nemu bisa buang Aku gak bak Aku makan Aku ga kakini Aku jangan boleh Aku jangan buang Aku tidak terlalu Terima kasih telah menonton! 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 kan tapi beli review ini wah sorry ya berantakan coba gini sih emang bener ya di Jepang kalau kalian beli ke kombini kombini itu kayak minimart gitu ya kayak 711 family mart Lawson nah kalau kalian ke situ kita tuh bisa beli banyak makanan dan buat orang asing yang baru pertama kali ke kombini mungkin kayak wah gila nih praktis banget ada banyak makanan tapi jangan salah makanan yang dijual di kombini itu banyak bahan pengawetnya jadi kalian boleh makan tapi jangan sering-sering orang kan kadang mikir Oh Jepang nggak mungkin lah pasti aman gitu kan jangan salah dan si Opa ini barusan bilang si Opa biasanya dia makannya real food seperti kalian lihat tadi bikin ayam juga dia beli oven sendiri gitu yang bagus supaya bisa makan sehat gitu kan dan lidah dia itu enggak terbiasa sama bahan-bahan pengawet kayak gini bumbu kimia tapi sayang ya kalau nggak dimakan sampai habis ya udah gua aja yang makan masih muda masih bisa mendetox racun-racun yang pengawet sih kalau bisa sih jangan jangan sering-sering makan gini tapi kalau kalian penasaran silahkan coba yo guys udah selesai habis makan sendiri tadi cuman dibantuin dikit sama si Opa Nah jadi menurut gue nih rasanya manis banget terlalu manis ya terus juga sambalnya kurang pedes ya kalau buat kita lidah orang Indonesia terus juga ya karena yang jual kombini gitu ya jadi ya jujur aja masih lebih enak yang masak sendiri lah pastinya gitu yang kalau dijual di kombini ini mah kalau misalnya lagi rindu kalian lagi rindu masakan Indonesia rindu mie goreng silahkan coba beli dan makan tapi jangan ini ya jangan banyak jangan banyak ini level kalian jangan terlalu tinggi gitu jangan berharap terlalu banyak gitu ya soalnya rasanya ini kayak gimana ya lebih disesuaikan ke lidahnya orang Jepang gitu jadi enggak terlalu pedes terus juga manis gitu buat kalian yang pernah makan yakisobanya Jepang mungkin tau ya jadi mirip-mirip rasanya kayak gitu cuman dibikin pedes gitu loh kayak gitu jadi ya kalau mau makan ya lebih enak makan di negara sendiri ya guys terus juga minya minya enak sih menurut gue kenyal gitu lebih apa ya enak tapi ya masih lebih enak di diri pastinya atau beli di negara kita dan makan di negara kita kayaknya kalau kalian sudah pernah coba makan ini silahkan komen di bawah kasih tahu pendapat kalian kalau ini cuma pendapat aku dan opa dan buat kalian bisa jadi lain jadi ya begitulah kira-kira video untuk hari ini sekian teman-teman terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya yaah ja deh di kasih sudah nonton sampai jumpa lagi ya yaa nah ya bebas eh eh yaa